You are connected to Inspiradio. Happy listening. Kalau kali ini bareng perwakilan dari Gamers Community, sudah ada dua orang. Langsung saja, tidak usah lama-lama. Ada Mas Ivan dan Mas Geri. Halo, halo-halo. Halo-halo, sobat alternatif. Mantap. Fire in the hole. Waduh, ini dia. Sektor clear. Waduh, ini sangat-sangat nostalgia sih. Aduh, abatu lagi. Awas kena bom dari atas itu. Awas ledakan. Nah, itu crossfire ya. Crossfire. Kalau di abatu kan bisa kena bom dari atap. Apa namanya, aku lupa. BC. Eh, bukan BC ya. Atas pokoknya dari atas. Iya, pokoknya bisa ngelempar dari jauh. Nah, kita akan ngomongin, banyak ngomongin game nih kayaknya. Ini Gamers Community atau komunitas gamer Sidoarjo, Jawa Timur? Iya, benar. Sidoarjo. Sidoarjo ya? Timur, Indonesia. Dan omong-omong dulu nih ya, sejak Mas Ivan kemarin mau diajak podcast, terus temennya mau juga diajak podcast anime. Jadi seneng banget nih jadi banyak sumber, sekarang jadi komunitas gamer. Kayaknya banyak jalan gara-gara Mas Ivan nih. Kicau Mania juga ada nih. Apa itu? Kicau Mania. Komoditas. Mas Geri ini juga bergelut di bidang kicau mania juga. Burung, burung-burung. Oh, burung. Iya, iya. Diapain tuh burungnya? Dilepas. Dilombakan. Dilombakan. Oh, dilombakan. Iya, oke. Tapi kalau sekarang ngomongin game dulu. Dua perwakilan dari Gamers Community, Sidoarjo, Mas Geri, sama Mas Ivan. Ini Anda-Anda berdua nih sebagai pembentuk komunitasnya atau gimana nih? Atau anggota aja nih? Kalau aku awalnya ikut-ikutan terus. Oh, berarti udah. Karena kita sering-sering main game terus kok main game sendiri. Cuma sama itu-itu aja. Gak mengelama komunitas. Eh, ternyata malah makin kesini malah. Udah, ini aja. Bangun aja komunitasnya jadi lebih gede lagi. Widi. Iya. Jadi. Sampai sekarang, Alhamdulillah. Jadi ini ada dua pendiri langsung nih disini. Atau Mas Geri? Mas Geri bukan? Mas Geri? Ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan. Kalau Mas Geri ini sih lebih ke bendaharanya sih. Kayak ada event apa, dia yang pegang duit. Duit-duitan dia deh pokoknya. Oh, oke. Iya, iya. Kalau nongkrong bareng nanti di mana juga bendahara juga kan yang bayar. Mas, siap. Maksudnya kita ngumpulin uangnya di bendahara, bendaharanya yang bayar ke kasir gitu. Atau pakai uang bendahara gimana tuh? Kebanyakan sih pakai uang bendahara dulu ya. Menarik. Boleh sih. Saya mau juga sih diajak tuh. Kalau pakai uang orang. Oke. Sebenarnya kalau komunitas gamer nih. Aku jujur ya, meskipun dari kecil udah main game juga. Game online pun juga main. Tapi kalau komunitas gamer, itu aku baru denger sih. Kalau ngumpul-ngumpul nge-game bareng. Ya, kalau sampai membentuk suatu komunitas ada patungan gitu. Aku baru denger. Jadi itu kayak gimana sih komunitas itu? Mas Ivan, Mas Geri. Kalau komunitas, kalau yang di Sidoarjo ini. Awalnya sih dari teman ke teman. Terus ada Instagramnya juga. Jadi kita kalau ngadain event, post di Instagram. Ya, ada beberapa update-update game kita post juga di situ. Kemarin ada orang dari Pemda ya. Datang ke kita untuk ngajuin. Biar resmi. Perkabupaten itu ada cabur eksportnya. Oh gitu. Disuruh KONI. Dari KONI, kita data siapa nanti organisasinya seperti apa. Jadi, apa namanya, lebih apa ya? Lebih organisasinya lebih diakui gitu. Oke. Iya, iya. Kalau... Karena gimana? Itu struktur organisasi juga ada tuh. Jadi seformal itu. Kayak siapa pendiri, siapa kapten mungkin. Iya, ketuanya siapa. Wakil ketua siapa. Terus sepertaris. Ada apa namanya. Oke. Ada ini. Kita bukain sebentar. Oke, oke, oke. Ada ketua bidang wasit dan pelatih. Ketua bidang hukum dan legalitas. Ketua organisasi dan daerah. Ketua bidang umum. Ketua humas. Ketua bidang kompetisi dan atlet. Diminta untuk menyusun, apa, bikin organisasi kayak gitu. Nanti diajukan ke Kone Pusat. Wih. Orang Pemda sih kemarin. Iya, iya, iya. Eh, seminggu yang lalu ya. Event apa tuh? Kenapa? Itu event. Enggak, kebetulan orang Pemda itu katanya-katanya nyari-nyari di Instagram. Karena Instagram yang disudah itu kelihatan aktif. Jadi dia hubungin kebetulan aku. Terus kita ketemuan. Dimintainlah struktur organisasinya ini. Keren. Keren. Iya, iya. Jadi kita bisa tahu nge-game bisa seniat itu ya. Bukan sekedar. Iya. Awalnya sih memang kumpul-kumpul doang di Warkop. Kau dari Warkop-Warkop. Ayo bikin-bikin acara apa yuk. Bikin custom match. Iya, custom match itu kan bukan turnamen. Kita senang-senangan aja. Oh iya sih. Iya, iya. Betul, betul. Dari situ, udahlah bikin turnamen, bikin turnamen. Kebetulan waktu itu ada joinan sama Sampurna. Yaudah, bikin-bikin turnamen. Karena kenapa dibentuk dari Kony ini? Karena di Sidoarjo ini masih pecah-pecah gitu loh. Ada yang AOV, ada yang Mobile Legends, ada yang PUBG, ada yang Free Fire, dan lain sebagainya. Jadi? Nah nanti harapannya kan jadi satu, satu wadah gitu di Sidoarjo. Oke. Jadi nanti semua gamers ini bisa jadi satu komunitas apapun game yang dia mainkan maksudnya gitu ya? Iya, benar. Oke. Jadi kalau Mas Geri ini gabung setelah komunitas ini ada berarti? Atau ada di ngumpul-ngumpul juga? Iya, joinnya setelah komunitas ada, ikut-ikut kumpul-kumpul. Main bareng, angkat. Iya, meskipun beban sih main. Emek. Dan orang-orang berterima kasih. Ini berarti... Ini boleh ngelawa juga ternyata ya? Boleh, boleh selengean juga boleh. Ini berarti masuk komunitasnya karena tahu ada komunitas gamer atau diajakin Mas Ivan atau teman lain Mas Geri? Diajak kumpul-kumpul dulu sih. Oke. Dikasih tahu dulu ya? Kalau kalian sama-sama main, iya. Eh, join yuk kumpul sini nanti sama teman-teman. Ini game yang dimainkan mobile atau semuanya nih? Mobile, lab PC, offline, online? Mobile sih kebanyakan. Mobile kebanyakan. Kalau PC kan main di rumah sendiri. Sama kalau sama teman-teman susah main channel. Iya sih. Dan semuanya udah pasti game online ya? Iya. Oke. Main cacing-cacingan juga. Cacing-cacingan sekarang online. Iya, iya. Itu viral banget. Tapi gak bisa mabar kan cacing-cacingan. Cacing gak bisa mabar. Kenapa gak bisa? Tinggi-tinggian skor kan gak bisa langsung bareng. Setahu aku sih. Karena aku gak main. Aku juga main sebi-sebi. Gak mendalamin cacing-cacingan itu. Aku bahkan belum nyentuh game itu sama sekali loh. Belum. Jadi gak tau sistem mainnya. Tapi ibu negara yang sering main gitu. Aduh. Ibu negara komunitas gamer. Pendirinya. Iya, iya. Kalau akhir-akhir ini selain cacing kayaknya belum ada ya. Game yang merakyat banget. Merakyat tuh maksudnya kayaknya semua kalangan main gitu loh. Anak kecil, cewek, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu cacing-cacingan kan kayaknya semuanya juga main. Kalau cacing masih banyak kok streamer-streamer yang main cacing gitu. Iya. Iya, itu masih banyak. Maksudnya untuk penanding game cacing itu kayaknya masih belum ada ya. Maksudnya game yang sereceh itu loh maksudnya. Game yang sereceh itu. Itu kan menurutku ya. Menurutku itu kan gamenya gitu-gitu doang. Kenapa bisa viral gitu ya. Tapi kalau Mobile Legends ini... Nostalgia jaman Nokia mungkin ya. Hah? Jaman Nokia. Jaman dulu di handphone Nokia kan cuma ada game cacing. Iya, iya, iya. Snakes, snakes. Ya, mungkin itu ide yang sangat bagus untuk meremake game klasik menjadi game online dengan grafiknya lebih bagus ya. Karena kayaknya semua orang ngalamin game itu sih. Oh, banyak sih kalau ngomongin remake game itu Resident Evil itu di remake. Oh iya sih. Final Fantasy. Iya, Final Fantasy udah Final Fantasy 8. 8? Iya, 8 di remake yang versi HD-nya sekarang. Wah, aku belum tahu tuh. Itu mainnya di mana tuh? Aku sih di PC mainnya. FF-8 remake berarti ya? Iya. Kalau di handphone aku main Final Fantasy 9. Oke. Iya, Final Fantasy 9. Kalau FF-7 di remake aku pernah dengar. FF-8 ini yang belum pernah dengar. Oh, FF-8 ada. Aku punya kok game. Soalnya dari seri FF-1 ya. Itu FF-1 sampai 9 yang paling aku suka FF-8 soalnya. Oh iya. Iya, banyak orang bilang kalau jalan cerita FF-7. Tapi menurutku ya tetap 8 lah. Ya, itulah kenapa aku sampai sekarang pakai nickname-nya Safe. Itu filian di FF-8. Yang sebenarnya Saver. Oh iya. Saver. Iya. Oke. Oke. Balik lagi ke komunitas gamer. Di sana kebanyakan main game apa tuh? Mobile Legends, AOV, PUBG. Mobile Legends, AOV, PUBG. Jadi tiga itu ya? Tiga itu. Sementara ada. Kita punya teman yang masih aktif di Free Fire ya. Tapi karena ada beberapa, ada jadi. Semua game ada. Jadi belum menyatu karena nanti kalau ada, udah terdaftar di KONI, dapat APBD kan ya bisa menyatukan. Ini keren-keren. Sumpah. Aku belum pernah loh ngebayangin sebuah komunitas main game tapi bisa se-formal ini sampai ada dana turun, dana turun. Keren. Cukup kaget sih. Kalau Mas Ivan sama Mas Gery sendiri, paling dominan ke game yang mana tuh? Di antara tiga game terbanyak dimainkan di komunitas. Kalau untuk sekarang aku PUBG. Sekarang. Kalau gak tau Mas. Kalau Gery yang catur lucu itu. Mana catur lucu? Catur lucu? Mobile Legends. Game gaca. Itu. Mobile Legends cheese itu ya? Iya, ya tau. Iya, benar. Itu. Main-main juga? Tau aja sih. Aku gak bisa main game Mobile Legends gak bisa aku Mas Gery. Sangat-sangat dipecundangi aku sama temen-temen. Gak tau kenapa. Perlu diajari ya. Kumpul-kumpul bareng ya. Belajar bareng. Kata temenku sih minimal meskipun gak jago di suatu hero harus tau semua hero biar tau ngelawannya gimana. Nah itu dia yang bikin rap. Oh iya, untuk counter-pounternya. Kayak hero-nya kan banyak banget ya Mobile Legends kayaknya waduh susah ini. Untuk aku sebagai pemula. Belajarnya gimana tuh? Pertama udah ngesel gamenya. Oh, gamenya aku punya mulai dari dulu. Aku update-update terus sampai sekarang. Tapi gak pernah main? Enggak. Punya sih akunnya tapi main mati yaudahlah taro gitu. Itu gimana belajaran? Kalau mau bisa, harus sering main. Gitu aja sih ya. Simple ya. Iya. Bener juga sih. Cuman teori. Langsung praktek. Langsung praktek. Langsung terjun ke lapangan ya. Mati-mati yaudah pokoknya sering main. Lama-lama. Ya awalnya akan mati. Lama-lama mematikan. Ya tapi kalau main sama temen jadinya beban dong ya. Main sendiri berarti ya. Ya bisa sih. Minta ajarin temen. Soalnya kan saya sendiri punya akun lebih dari satu. Buat apa tuh? Jadi akun yang lemah-lemah itu untuk menggendong yang masih belajaran. Kenapa teriak-teriak di belakang? Oh gitu. Jadi yang akun satunya fokus buat push rank gitu ya? Ya. Jadi akun yang besar ya untuk main sama push rank kejar. Ada yang sampingan ya untuk belajar bareng. Yuk main akun kecil. Buat naikkan ranknya ini. Iya oke. Berangkat. Iya sih. Seperti itu mas. Berarti dominan mas Ivan sama mas Giri ini sama-sama Mobile Legends lah ya. Kalau disimpulin. Sama-sama ya main semua. Iya. Tadi apa aja ya? PUBG, Mobile Legends. AOV. AOV. Oke. Tapi dominan ke Mobile Legends. Kalau miss. Itu ada divisi-divisinya tersendiri ya? Untuk. Ada yang megang divisi PUBG gitu ya? Sementara ini belum sih. Masih. Mau main apa sekarang gitu? PUBG ya. Yuk PUBG login. Apa sekarang? AOV. Budal. Oh gitu. Masih belum. Oh kamu khusus PUBG. Kamu khusus. Ini belum. Belum. Ya mungkin nanti kalau memang udah terdaftar resmi. Bisa dialokasikan untuk itu kan. Ya sekarang kan juga. Anak-anak ini ya. Saya kerja bakti lah. Sama-sama senang game. Ayo wis. Paham. Kalau di event ya ayo di garap bareng. Jadi tujuan-tujuannya kan ya gimana caranya main game ini menghasilkan. Gak cuma kumpul-kumpul ngabisin duit tapi menghasilkan uang. Iya. Tapi ya namanya komunitas dan berasal dari kegiatan kumpul-kumpul ya. Diawali dengan kerja bakti dulu ya. Udah pasti itu Mas Ifan ya. Iya. Oke. Menyenangkan tuh kayaknya. Mungkin nanti ya ya kalau udah banyak anggotanya mungkin akan ada divisi-divisi kayak gitu ya. Oh pasti jelas ada. Oke. Kalau untuk sekarang masih berapa nih anggotanya? Kalau di grup sih sekitar 99 orang. Wih gila. Iya iya iya. Banyak ya. Banyak-banyak. Di Surabaya 39. Sisanya Sitarjo. Iya. 96-nya Sitarjo. Oh. Tapi beberapa misalnya kita bikin acara juga dari sekitar kayak Mojokor atau Malang gitu. Wah. Kan kalau di Instagram kita saling connect kan. Misalnya ada gamer Malang, gamer Surabaya gitu. Oh. Kita saling follow-follow-followan. Komunitas gamer di Malang juga ada? Ada. Saya nggak tahu ya. Lebih ke AOV Malang sih. AOV. AOV. Oh AOV. Karena berangkatnya, aku berangkatnya dari AOV kan. Untuk 99 orang tuh aku bayangin banyak banget loh itu. Itu ada jadwal untuk kumpul semua orang di grup tuh. Jadwal dikumpul sih, ayo nongkrong. Sudah itu banyak yang nyautin. Kan untuk sementara kan kita sering nongkrongnya di Warkop TV. Kalau di situ aja. Biasanya weekend. Kalau sekarang hari ini sih, tadi memang kita nongkrong dulu sih ya. Ya, ngopi-ngopi dulu. Ngopi-ngopi dulu ada sekitar 10 orang lah di Warkop. Terus, oh sebentar ya, aku mau podcast dulu ya. Nanti abis ini kita main lagi, main lagi. Gila, keren. Iya, iya. Jadi, kalau bukan diagendakan untuk kumpulnya ya. Tapi diumumkan. Maksudnya, ayo kumpul. Bukan diagendakan setiap. Dadakan sih. Dadakan, iya. Iya, tapi... Ayo TB, TB. Ayo, ayo. TBK, TBK. Kalau banyak yang nyautin, banyak yang datang. Oh, itu nama Warkopnya ya? Iya. Iya, iya. Tapi untuk sekali teriak 10 orang yang datang itu menurutku banyak loh. Berdasarkan pengalaman ya. Karena aku punya beberapa grup yang anggotanya lumayan banyak juga. Tapi kalau sekali teriak, yang datang ke tempat ngumpul itu paling 5 gitu. Kalau 10 itu udah wah. Udah 2 squad tuh kalau PUBG tuh. Udah 2 tim kalau Mobile Legends. Banyak loh. Temen-temenku yang disini aja main Mobile Legends kadang kurang orang gitu. Mobile Legends 5 orang kan ya? Iya, 5 orang. 5 orang. 5 orang. PUBG 4. Terus kan gini juga. Di Warkop tersebut juga difasilitasi. Maksudnya? Kayak misalnya ada pertandingan Mobile Legends nih. Kita bisa nonton bareng disitu. PUBG yang kejuaraan itu kita juga nonton bareng. Pakai proyektor gitu? Iya, pakai proyektor. Gokil. Ya mungkin karena memang sangat menguntungkan untuk pihak Warkopnya ya. Kalau komunitas gamer nongkrong disitu ya. Itulah kenapa aku sama Gary ini bikin wadah sendiri ya. Benar. Untuk di... Lokasinya nanti di Candi sih. Lagi dalam pembangunan. Nanti ada panggungnya, ada gamingnya, ada motornya. Ada copy-nya jelas. Jadi konsepnya... Konsepnya... Konsepnya Warkop Gaming. Warkop Gaming. Gokil. Yang memang didesain untuk gamer yang mau nge-game dan ngopi disitu ya. Desainnya ya, khusus ya. Benar. Karena kan kita kurang kayak, kita mau custom juga. Wah, kita mau custom kan proyektornya harus disiapkan dulu. Kalau nanti di Warkop yang aku sama Gary bikin ini udah langsung terpasang. Custom, ayo budal custom. Misal mau sparring-sparring ada kejuaraan. Ada turnamen, wah aku mau latihan re gitu. Ayo latihan saya disini. Untuk mau wadahi teman-teman sih sebenarnya. Yang dimaksudkan custom match ya. Gimana? Custom match. Wow, keren banget. Pertandingan antar teman. Pertandingan antar teman. Oh, sparring. Iya, sparring. Iya, sparring. Ada panggungnya nanti. Nanti mungkin bisa aku share lah gambarnya di grup. Wah, mantap. Jadi kalau main ke sana ada tujuannya sih. Ini yang mau berdiri siapa? Mas Ivan? Atau satu komunitas? Iya, aku berdua. Oh, berdua? Berdua sama. Sama Mas Geri? Iya, sama Geri. Wah, dimodalin bendahara ini berarti ya? Iya. Modal patungan. Modal patungan. Wow. Iya, keren banget. Apalagi punya sebuah komunitas. Kira-kira nanti kalau udah jadi, nama warcop-nya apa? Namanya udah ada loh, gokil. Namanya udah ada. Oh, website dalam pembuatan, terus logo udah ada. Udah bangun sih. Pakai warcop atau pakai cafe namanya? Warcop aja lah. Warcop aja ya, biar... Merakyat. Merakyat, benar. Jadi orang mau masuk kayak takut-takut banget lah ya. Iya. Jadi, aku bisa bayangin sih. Semoga benar kalau memang fasilitas untuk gamer, tentu saja wifi. Lalu colokan yang tersedia untuk semua player. Terus... Ada panggungnya, ada kursi gaming. Oh, sebentar, sebentar. Ada pings. Sebentar. Kursi gaming nih, aku ngebayanginnya yang aku lihat di YouTube ya. Iya. Itu yang akan dipakai? Iya, 10 kursi gaming kan nanti ada 2 meja buat player itu. Satu meja isi... Cukup untuk 5 orang, itu ada 2. Ada panggungnya, panggung untuk memang kompetisi. Oke. Jadi, kursinya untuk yang kompetisi ya? Ya, kursi gaming itu untuk kompetisi ya. Kalau yang datang pakai kursi gaming juga. Itu dia. Kalau udah dapet HPPD, mungkin bisa lah ya. Aku tadi ngebayangin semua, maksudnya kursi gaming untuk semua pendatang. Waduh, gimana tuh? Ternyata untuk yang nanti akan kompetisi di situ ya. Iya. Yang bertanya di panggung nanti. Oke. Jadi, kompetisi ada di panggung. Yang nonton sambil ngopi ada di bawah panggung. Iya, benar. Oke. Konsepnya kayak gitu. Dengan... Untuk fasilitasi teman-teman biar lebih meramaikan jagad kompetitif lah. Wusss. Biar lebih kompetitif lagi. Proyektor juga ya, udah pasti. Iya. Oke. Kalau hidangannya standar warkop berarti ya? Standar warkop lah. Kopi susu, teh. Terus renteng-rentengan itu. Renteng-rentengan? Seperti nanti dari ibu negara, ya nutrisari, nutrisari, standar kawan-kawan. Terus nanti mungkin dari ibu negara ada cireng, ada... Wah, itu dia. Files fries. Itu dia. Handmade itu selalu lebih menyenangkan biasanya. Oke. Ya, hidangan standar warkop lah. Karena orang datang, udah pasti tujuannya disitu sebagian besar ya. Pasti buat main game atau mabar, nobar gitu ya. Iya. Ada kejuaran apa kita nonton. Oke. Kita balik lagi ke komunitas gamer yang tadi. Kalau aku nih, sebagai gamer yang mainnya gak jago-jago amat dan gak punya temen, itu bisa langsung gabung gitu Mas Ipan? Bebas sih kita. Nanti juga kan ada yang ngajak main. Juga kalau aku pribadi sih, punya beberapa akun misalnya yang GM, yang Epic, yang Legend. Jadi bisa buat nemenin main temen-temen juga. Gak harus berkelompok, wah aku mainnya sama ini aja. Oh ini gak jago, gak usah ditemenin main. Waduh. Gak usah takut kalau gak bisa main. Semuanya masih belajar. Di atas langit masih ada langit. Wih. Oh ini, the another quote. Wah, yang tadi apa tuh? Oke. Iya, iya. Tapi. Pokoknya suka main game macam itu, join. Nah, itu udah jadi model ya. Gimana? Jadi suka main game itu sudah jadi model yang cukup ya. Dan handphone sudah pasti. Pasti. Aku juga misalnya, ah mas aku gak punya tim nih. Karena kan gak kamu doang yang gak punya tim. Nanti beberapa orang yang datang, aku gak punya tim, gak punya tim. Gabungin jadi satu, itu kan jadi tim. Yang pasti sangat diusahakan gak ada orang yang sendirian lah ya. Namanya juga komunitas. Nah, kalau udah di dalam komunitas tersebut, ini ada, ini gak? Kayak, eh patungan, patungan. Atau kas setiap berapa minggu atau berapa hari atau arisan gitu adanya? Yang kayak gitu. Atau ada patungan setiap mau event aja? Mau event aja. Kalau kita patungan di warung kopi sih, kadang-kadang sih, oh siapa sih ulang tahun? Bayari. Oh gitu, iya. Tapi kalau aku sih kebanyakan dibayarin pendahara. Aku habis hijian nih, gak bayarin semua. Iya, tapi di komunitas ini juga kan ada yang jualan voucher, diamond, UC, PUBG. Jadi, teman-teman juga dikasih kayak, Eh, kamu jadi gak leselerku? Mau jadi leselerku? Enggak. Jadi, teman-teman juga ada usaha untuk jualan voucher ke orang luar juga. Di dalam komunitas itu. Iya, oke. Beberapa orang sih yang jalanin itu. Jadi, misal butuh, oh aku butuh diamond nih gitu. Oh, utang dulu. Bisa. Iya, iya, iya. Bisa, bisa. Tapi kalau aku sendiri nih ya, Sebagai gamer aku termasuk yang free player dari dulu. Dari dulu deh. Dari aku pertama kali main game online itu, Point blank. Pertama tuh. Sampai sekarang, Sampai sekarang, Aku ngerasain ngeluarin duit Buat beli itu baru satu kali Di game mobile Garena Speed Drifter. Yang balapan lucu itu ya. Iya sih, memang lucu sih. Kayak CTR-CTR gitu ya. Tapi aku lumayan sih. Aku lumayan. Lumayan aku di game itu. Kalau ada yang nantangin, Bisa sedikit pede lah aku. Iya, beneran. Beneran. Itu kerasa banget, Pak, itu winnya. Kalau bagus-bagus, Sampai punya sayap gitu kan biasanya. Bener. Aku disitu Satu kali ngeluarin duit Rp60.000 seumur hidup main game online. Beli kayak apa ya. Free pass kayaknya kalau di PUBG ya. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Biar dapet mobil bagus. Tuh, udah tuh. Udah gak beli-beli lagi. Sampai sekarang. Kalau aku sih. Kalau Mas Ivan gimana nih? Kalau aku udah kalau dari, ya dari awal ya, Main PUBG sih paling. Kalau dulu belum ada, Masih ini ya, Masih baru lulus ya. Paling beli yang Rp10.000, Yang penting bisa buat shotgun puter 3 hari. Betul, betul. Aku ingat bener itu. 3 hari. Shotgun puter. Terus kalau sekarang ya, Jangan di itu sih. Sekarang misal, Kalau di total banyak. Aku paling-paling banyak Ngabisin itu waktu Jamannya Ace of Arenas. Wah, MOBA. MOBA 2016 gitu. Sampai jutaan nih kok. Aku gak pernah denger itu. Iya, karena di. Biasanya. Itu P2Win banget sih. Karena senjatanya juga kita beli. Kan senjata kalau demo. Katakanlah di Mobile Legends gitu. Senjatanya misalnya Alucard senjata. Senjatanya pedang ya. Itu aja. Tapi kalau di Ace of Arenas itu, Senjatanya bisa beda. Skin bisa beda, Senjatanya beda. Dan itu beli semua. Biasanya. Dan aku beli. Kebanyakan yang sampai juta-juta itu Biasanya malah MMORPG. Jarang yang MOBA sih. Yang aku denger. Iya. Aku Black Desert abis. Waduh gila. Ini ada Bung Negara sih. Takut ketahuan nanti. Soalnya Black Desert baru ya. Kalau masa lalu. Kalau masa lalu bodo amat. Black Desert baru soalnya ya. Beli Black Desert baru ini. Kalau masa lalu yaudahlah ya. Iya cukup banyak lah Black Desert gitu ya. Buat beli kostum sih. Wih gila. Gila. Iya. Kalau yang bulanan kayak Starlight itu pastilah beli. Starlight itu kayak free pass gitu ya. Bukan. Iya bener. Pasti beli. Kalau Mas Geri. Ini termasuk yang Suka gitu atau free player. Saya free player. Beneran nih. Karena Karena skill itu gak bisa dibeli dengan skin. Wish wish. The another quote of the day. Wish. Skill Tidak bisa dibeli. Gimana tadi? Skill tidak bisa dibeli dengan skin. Wah itu dia. Skill tidak bisa dibeli dengan skin. Tapi bener nih. Tapi pernah gak beli? Sekali pernah dong. Pernah. Pernah. Gimana Pak? Tapi habisnya ya gak banyak. Black Desert pernah. Mobile Legends pernah. Pernah. Paling habisnya gak sampai 500 kok. 500 apa? 1000. 500 ribu. Bukan juta dong. Enggak lah. Enggak sepanjang itu. Iya beneran kali. Ada kan yang kayak gitu. Aku gak berani nyebut nominal ya. Di lirik-lirik juga ya. Iya lucu banget. Malah yang mau diomongin gamenya masih baru lagi. Temenku nih. Main Mobile Legends pernah top up 5000. Katanya ada bonusan. Apa? Bingkai atau apa? Emang. Oh iya. Ada yang kayak gitu. Top up berapa. Dapet apa. Oh iya. Murah-murah itu kalau ada event biasanya. Oh gitu. Jadi kita top up aja. Aku mau kasih sekian diamond top up dapet ini. Oh. Oke. Ya menggiurkan sih. Kayak ada telegis juga kan menggiurkan. CP itu udah tinggi udah bisa semena-mena sama orang lain. Waduh. Waduh. Eh PK istilahnya ya. Iya. Layar killer. Kalau MMORPG itu ya kayaknya hampir semua lah P2Win ya. Ya. Ya semua sih. Kecuali PVP yang disetting polosan gitu. Itu bisa setara. Ada ya. Biasanya MMORPG kalau PVP ada settingan mau ini full skin atau apa yang polosan gitu. Tapi gak tau sih kalau Black Desert ya. Oh kalau Black Desert gak bisa. Black Desert. Kayaknya sistemnya Black Desert itu ini ya. Ketemu di jalan langsung bacok ya PK-nya. Bisa PVP juga. Oh bisa PVP. Kalau di ketemu jalan bacok juga bisa. Oh. Aku pernah. Aku pernah kedagian banget game MMORPG yang mungkin Anda-anda sekalian tidak pernah dengar karena gamenya tidak bertahan satu tahun. Apa itu? Rohan? Bukan. RS? Portalnya di Teracord. Teracord pun sekarang udah tutup. nama gamenya EASTA Online Indonesia. Tidak pernah dengar. Saya yakin. Tahun berapa itu? Itu rilis. Aku masih ingat. Maret 2013. Bukan ya? Bukan Rangan? Bukan. Bukan Rangan online? Bukan. Sekolah ini juga iya. Bukan. Cek main. Bentar. Aku ada gambarnya nih. Aku pengen ngasih. Aku kirim di grup aja. Boleh. Pas rilisnya nggak ada. Jadi gamenya ini... Kalau Black Desert kan lebih kayak nyata ya. MMORPG-nya ya. Ini kayak lebih kayak apa ya? Kartun banget lah pokoknya. MMRPG-nya kartun banget. Oh bukan ini ya. Apa namanya? Keyword. Oh bukan. Keyword Flash itu. Nah. Ini. Ini belum satu tahun. Maret 2013 rilis. Aku main ngeboot. Terus tutup September atau Oktober ya. Aku lupa. Aku lupa banget. Kalau 2013 aku masih kerja ini. Nggak nge-game. 2013 sampai 2017. Eh 16. Masih sibuk kerja. Nggak nge-game. Aku nggak iso nge-game. Belum bisa nge-game saat itu. Dota. Frozen Throne. Frozen Throne. Main tapi. Main tapi nggak. Nggak segila sekarang main. David langsung komen kan di grup. Dia pasti kawan banget tuh sama game itu. Karena. Kita berdua termasuk yang kecewa banget saat gamenya tutup. Nggak tau. Ketegian banget sama itu game. Gue blok emang ini. Si. Entah developernya. Entah portal di Indonesia yang bikin tutup ya. Soalnya ada di Brazil juga. Sama kayak Ace of Arenas juga. Tutup juga itu servernya. Ace of Arenas. Tapi di luar masih jalan. Di luar juga tutup. Berarti langsung ke developernya berarti ya. Iya. Kena gempuran Mobile Legends waktu itu. Nah ini kayaknya yang punya aku. Yang punya aku. Yang game kami mainkan ini. Portalnya Teracord. Kalau ngisi case. Pakai case-nya Game School. Nah. Itu kayaknya yang tutup portalnya. Si Teracordnya. Soalnya. Easta Online Brazil masih jalan. Cuman. Aku nggak tau cara masuknya. Client. Download clientnya juga nggak tau. Waktu itu ya. Jadi. Sayang banget. Kalau masih fun. Sama Mas Gary. Pernah memainkan game. Sampai gamenya. Pernah memainkan game. Yang gamenya sekarang udah tutup. Itu Ace of Arenas aku. Aku. Aku seriusan baru denger. Aku sambil googling. Nggak apa-apa ini ya. Nggak apa-apa. Ace of Arena. Ace of. Arena. 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 Ace of Arena. Moba banget sih ini. Kelihatan dari gambarnya. Itu Moba pertama aku itu. Moba yang pertama aku mainin sebelum. Mobile Legends dan kawan-kawan menyerang. Jadi. Kalah sama Mobile Legends ya. Oke. Iya sih. Mobile Legends itu. Gila sih emang. Gila. Aku. Waktu. Hype-nya Mobile Legends tuh ya. Setiap warung kopi. Hampir semua orang main loh. Mau babak-bapak. Mau anak kecil. Udah gila emang. Kalau Mas Gary pernah main game. Yang sekarang gamenya udah tutup. Lah. Putus ini. Dulu main Ragnarok. Shield online. Run online. Sekarang udah tutup apa enggak. Kurang tahu juga. Kurang tahu. Enggak tahu sih. Aku tahu Shield. Shield itu. Hampir mirip sih kayaknya sama Easta ini gambar yang aku kirim. Game-nya kartun-kartun gitu kalau enggak salah. Iya. Iya. Itu yang bisa nikah itu bukan? Oh itu Ragnarok. Oh itu Ragnarok yang bisa nikah. Iya. Sampai punya anak ya. Itu gokil sih. MWRPG. Bisa nikah. Sampai punya anak. Tinggal tahu nih. Udah tutup apa belum nih. Soalnya. Gak ada kabarnya dari sekarang. Iya. Gak kesana juga. Soalnya Ragnarok sama Shield online. Lumayan dulu pada. Dulu Warnet. Banyak yang main ini. Gila. Warnet tuh. Ragnarok sama Shield dulu main yang beli voucher ya. Apa itu termasuk? Beli uang untuk game. Iya dong. Sama aja dong. Sama aja itu. Tapi kan itu vouchernya untuk main. Bukan untuk memperkuat. Untuk main tuh gimana maksudnya? Ya kita beli voucher 8 jam. Oh. Itu di luar. Itu voucher. Voucher Warnet maksudnya. Voucher Warnet. Bukan. Voucher untuk gamenya. Jadi kita mau main game Ragnarok itu harus punya voucher. Khusus Ragnarok? Iya. Waduh. Lito. Lito itu. Baru tau aku. Wah. Cukup. Dulu katanya main sih. Ragnarok aku gak main. Oke. Tapi yang aku tahu. Vouchernya dulu 10 ribuan. 8 jam. Yang aku tahu kalau di Warnet tuh banyak yang main ini. Waktu itu ya. Point blank. Sama satu lagi MMORPG aku lupa namanya. Pokoknya. Aku gak main sih. Cuman liat anak-anak kecil main. Mainnya lompat-lompat gitu. Hampir mirip kayak. Gak tahu. Lupa namanya. Adalah pokoknya. Itu juga rame. Waktu itu Dota belum menyerang kalangan Warnet ya. Sekarang udah kayaknya Dota semua. Dari game-game yang kita omongin barusan. Ini Ace of Arena ini mobile ya. Mas Ivan. Atau PC? Mobile. Mobile. Oke. Zaman segitu grafiknya bagus banget sih. Mobile Legends aja pertama kali keluar leban. Bit kan ya? Itu aku. Kalau di Ace of Arena seairnya ada. Kalau kita gerak itu jejaknya ada. Terus pohon-pohonnya bergerak. Kayak daun-daunnya gugur gitu. Cakep banget grafiknya. Kalau grafik cakep banget tuh Ace of Arena. Untuk tahun segitu kan handphone. Gak. Gak ini ya. Gak. Speknya gak tinggi-tinggi amat ya. Tahun berapa? 2000 berapa tuh? Aku main 2015-an. 2015. Eh lumayan sih. Kalau 2015. Ya emang servernya global sih. Waktu itu belum. Gak kayak sekarang misalnya. Indonesia ya cuma bisa main sama orang-orang Indonesia aja. Kalau dulu global aku. Bisa main sama negara-negara tetangga gitu. Gak per-region. Itu kayak main apa ya? Eh kayak main Garena Speed Drifter itu. Bukan cuma orang Indonesia yang di dalamnya. Tapi kayaknya gak. Global juga. Iya global. Servernya global. Kayaknya gak global sih. Dulu awal-awal Mobile Legends juga global kan? Wah itu yang aku gak tau. Itu awal-awal Mobile Legends global kan? Oh oke. Aku main Mobile Legends itu hero barunya Lolita. Abis Lolita Hayabusa. Yang aku tau Hayabusa tuh. Iya iya mas. Masihnya Asia. Gak seluruh Asia. Kalau kita kan sekarang di Hindu yuk. Hindu. Oke oke. Balik lagi ya. Kita ke komunitas gamer. Tadi kan tiga game yang dimainkan di komunitas itu. AOV, PUBG, sama Mobile Legends. Kalau misalkan lagi nih aku. Gamer yang. Tapi gak memainkan tiga game itu. Yang aku mainkan Speed Drifter itu tadi. Tapi pengen gabungan. Gak bisa ya? Mas Ivan. Ya mau gak silahkan. Oh masih tetep bisa? Emang iya. Bisa banget. Pokoknya main game kan. Oh iya sih. Pokoknya main game. Game kan universe. Apa ya. Pokoknya main game. Oh iya pokoknya. Itu aja sih. Misalkan main game. Oke. Jadi cukup terbuka ya. Untuk para gamer ini. Mendapatkan temen mabar ya. Gak peduli apa yang game dia mainkan. Minimal online lah. Iya. Mabar game online. Nanti kan dari ketemu-ketemu bisa keracun. Setelah kan temennya main ini-main ini kan. Bisa jadi. Masa kita gak main. Ya akhirnya install lah. Main lah kita. Antara orang lain yang kepingin Speed Drifter. Atau aku yang pengen Mobile Legends ya. Oh iya. Kalau terlalu lucu aku gak main sih. Aku catur lucu aja gak main. Itu catur keren loh sih. Aku ngeliat temenku main ya. Dan gak bisa disebut lucu. Kalau menurutku lucu tuh. Caturnya Hago tuh lucu. Itu baru lucu. Menurutku ya. Dari pada Mobile Legends. Karena aku kalau main kalah terus ya. Game gajah kan itu. Iya sih. Bejo-bejoan. Berarti. Bejo. Katanya. Game bejo bener. Katanya kalau mau ini ya. Pick hero-nya digajah ya. Iya digajah. Bejo-bejoan. Beruntung-beruntungan. Kalau dapet. Ya cepet jadi. Kalau enggak ya. Ya sih. Main strategi. Strategi dan keberuntungan. Pertama main catur gitu. Main chess rush. Chess rush itu. Yang punya dota bukan. Buat. Buat. Buatannya Tencent. Chess rush. Chess rush. Gak tau. Gak tau. Atau yang David main itu. Pertama main itu. Chess rush. Katanya hero-nya. Hero-nya sama kayak dota katanya. Kalau skill-skillnya mungkin sama ya. Iya ya. Gak tau juga sih. Gak ada yang demon. Mirip-mirip lah. Demon. Sama enggak. Mirip-mirip dia. Oh iya sih. Dota juga kan ada dong. Chess-nya. Oh iya. Gak tau aku. Apa lord itu. Chess-nya dota. Apa sih namanya lupa. Aku pernah nginsal kok. Cuma enggak wis. Game lucu. Game lucu. Susah tau. Gila. Kalau ini disebut game lucu. Chess-nya aku disebut apa? Lebih lucu ya. Game lawak ya. Oke. Kalau game PC masih susah ya. Untuk dibikin mabar gitu ya. Masih susah. Karena ya. Beberapa orang sih punya PC sampai. Kadang teman-teman main ya di warnet. Ya ya. Meskipun punya laptop atau PC. Kalau pengen mabar ya ke warnet ya. Oh iya. Mas Ivan sama. Di warnet ya. Mas Ivan sama Mas Geri. Main game PC juga. Kalau aku main GTA online sih. Sekarang aku enggak. Setupnya. Busu. Setupnya sudah dipakai. Sementara kuliah. Enggak dutut kalau buat yang berat-berat. Oh ini. Aku baru lihat. Mabar game cafe. Oh mantap. Ini desainnya ya. Desainnya. Iya. Wis. Gila. Keren. Boleh nih nanti. Ide-nya. Ide-nya apa ya awal nanti ya. Jadi kita begini itu. Karena bosan dengan. Warcoping biasanya kayaknya. Iya. Kurang fasilitas sih. Harusannya aja. Biasanya Warcop Gaming. Tapi. Sama aja. Gak ada wapanya. Iya. Kalau search di Google. Warcop Gamer. Sido Arjo ya. Cuma ada. MBLM-nya gaming. Tapi apanya gaming. Apanya gaming. Warcop biasa. Cuma nama. Ya mungkin. Penyediaan wifi sama colokan aja kayaknya. Brandingnya Gamer. Biar laku. Biasanya kan gitu. Iya. Seperti itu. Branding doang. Biasanya cuman kasih ambil-ambil namanya gaming. Branding doang. Oke. Mas Ivan sama Mas Geri. Mau ada yang disampaikan. Sebagai personal atau perwakilan. Dari komunitas Gamer. Untuk Sobat Inspiratif. Atau mau ada event. Event sementara yang masih ngodok. Yang untuk dibatu. Dan nanti Grand Opening Warcop ini ya pasti ada event. Pasti jelas. Ditunggu ya. Nanti kalau ada event lagi podcast lagi kita. Oh boleh. Mantap. Oke. Kalau ingin gabungan. Terus. Ngubunginya kemana nih? Bisak ke aku. Bisak ke Geri. Atau IG-nya ada IG-nya. IG-nya sih sementara pakai ini. AOV Sidoarjo. Pakai Instagram AOV Sidoarjo. Oke. Ada lagi? Yang mau disampaikan maksudnya. Oh yang mau disampaikan. Ya. Main game sekarang kan udah jadi hobi ya. Udah jadi industri juga. Ya kalau bisa. Dari hobi itu. Kita menghasilkan. Bisikan uang. Waduh. Itu. Nambah relatif. Nambah. Ya. Banyak relasi. Banyak rejeki. Nambah relatif. Oke. Berarti tujuan akhirnya. Dari komunitas gamer Sidoarjo ini. Adalah hobi yang bisa menghasilkan uang. Benar. Dan sekarang masih proses ya. Masih proses. Masih proses. Benda harap banget ini ngomongnya uang terus. Biasanya yang menyenangkan itu adalah prosesnya biasanya. Kalau kita mendaki gunung yang kita ceritakan ke orang-orang itu biasanya kebanyakan bukan waktu kita di atas. Tapi waktu kita naik biasanya. Jadi dinikmati aja prosesnya buat Mas Ivan, Mas Kiri, dan kawan-kawan komunitas gamer ya. Sebelum aku akhiri. Tadi aku sedikit notif. Ini Dermezu aja sedikit. Mas Ivan main GTA online ya? Aku boleh dong diajakin main. Aku akhir-akhir ini main GTA online bareng David. David aja ini di Discord lagi playing GTA online. Oh boleh, boleh. Boleh, boleh. Oh ini aja. Level berapa by the way? Aku masih 100 Mas. Tapi fasilitas lengkap ya? Nightclub belum punya. Nightclub, facility, bunker belum punya. Oh gitu. Aku punya semua sih. Oh gila. Level berapa Mas Ivan? 200an kalau gak salah. Gila. Duit berapa? Duit. Terakhir sih 100 sekian juta lah. Udah gila. Udah, udah jauh. Karena abis kasino haste itu kalau gak. Iya, abis kasino haste. Berarti rajin kasino haste ya? Oke. Iya, kan kebetulan adek-adekku juga main GTA online. Jadi kalau ke tempat ayah gitu, pasti main login GTA online. Oke. Soalnya untuk gamer sih, kalau aku sendiri untuk main game gak. Aduh, ibu dengar udah ngelirik. Udah. Gak sayang-sayang gitu. Untuk fasilitas kayak laptop, HP gaming, laptop gaming. Saya tahu. Saya. Saya tahu foto laptopnya di form pendaftaran Inspiradio kalau gak salah sih. Aku liatnya. Oh ya, ya, ya. Wih, ini gila. Ini sih. Aduh. Bikin mupeng laptopnya. Oke. Kapan lah aku diajarin bisnis yang paling menguntungkan di GTA online. Wah, kayaknya menyenangkan itu. Market tuh yang paling menguntungkan. Iya, buat heist kan. Itu ngerampok namanya. Bukan bisnis itu. Itu pasif income kalau market itu. 10 ribu sehari. Per lima jam. Iya. Oke deh. Udah jam sebelas. Terima kasih Mas Ivan dan Mas Geri. Mas Geri, aku lupa nanya. Ada yang mau disampaikan buat dari Mas Geri? Kalau saya nangkap dari omongan masa tadi, saya main gak jago-jago banget. Terus kalau mau kumpul boleh gak? Ya, gak apa-apa. Kumpul aja. Memang dalam game ini kalau kumpul-kumpul kelihatan ya ada yang suka main tapi biasa aja. Ada yang suka main tapi memang jago. Ya, bisa. Aduh. Waduh, ini susah nih. Oke. Jadi kalau mau di di apa ya? Dikiaskan seperti Ronaldo dan Messi. Wiss. Nah, kalau Messi itu kan memang dari Sanonya udah berbakat. Ya, betul. Mainnya memang jago. Kalau Ronaldo ya memang berbakat cuman kan dari latihan. Kita tahunya Ronaldo itu pekerja keras. Oke. Latihan datang paling awal pulang paling akhir. Jadi ya kalau ngerasa kurang dalam main ya misalkan yang jago itu main seratus ya kita main dua kali lipatnya. Kita harus main sampai dua ratus supaya bisa mengimbangi levelnya mereka. Iya, iya. Wih, gila. Itu dia. Jadi ya rajin main praktis make perfect but nobody's perfect. Wiss, gila. Di atas langit masih ada langit. prolog yang epik. Pemantul untuk penutupan. Prolog yang epik. Eh, epilog. Epilog yang epik. Keren mas Gary. Keren. Keren. Iya, iya. Oke. Aku simpulkan aja untuk Sobat Inspiratif jadi yang hobi main game dan pengen punya temen apalagi di sekitaran Jawa Timur yang terutama Surabaya Sidoarjo ya. Pengen main game. Iya. Pengen punya temen main game gabungan aja di komunitas gamer Sidoarjo. kontak aja di AOV Sidoarjo Instagramnya. Nggak peduli kalian jago atau tidak main game. Yang penting suka main game udah cukup. Kata-kata mutiarannya dari Mas Gary yang tadi ya. Thank you buat Sobat Inspiratif. Thank you buat Mas Gary dan Mas Ivan meluangkan waktunya malem-malem gini ngeganggu waktu mabar ya. Oh, enggak sih. Memang enggak wapah sharing-sharing bermanfaat. Sharing-sharing bermanfaat. Tambah siapa tau dengan adanya gini kita jadi punya banyak temen mabar yang baru. Nah, semoga. Semoga. Oke, Sobat Inspiratif ini Inspirapodcast bareng gamer community the ERG Save tutup dulu. Inspiradio Inspirasi tanpa patas. Aduh, gini-gini. Jangan kemana-mana dengerin terus Inspiradio Inspirasi tanpa patas.